Jangan salahkan kami ketika nama Nabi kami Manusia yang kami cintai Yang kami mau mati untuk membela beliau Laukan gandengkan namanya dengan hamar Kogandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar Kali ini saya akan membahas lagi mengenai penistaan agama Yang kemarin juga sudah saya bahas ya Di channel ini banyak sekali sudah saya bahas mengenai penistaan agama Entah kenapa ya Penistaan agama selalu muncul-muncul saja di negeri kita Untuk penistaan agama kali ini benar-benar buruk sekali dan sangat parah sekali Adanya tempat hiburan malam atau tempat jedak-jeduk Kalau katanya anak muda sekarang Tempatnya aja itu merupakan tempat yang dilarang bagi umat muslim ke sana Lalu bagaimana mungkin ada penistaan agama yang berasal dari tempat itu Tentulah kami sebagai umat muslim marah besar Dan pastinya teman-teman juga sudah pada tahu semua bentuk penistaannya seperti apa Yaitu adanya promo gratis minuman keras Bagi orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria Jika berkunjung ke tempat haram tersebut Bagi kami umat muslim itu adalah tempat haram Alhamdulillah banyak ulama-ulama yang mengecam Dan banyak ulama-ulama yang angkat bicara mengenai hal ini Ya inilah pentingnya ulama-ulama di negeri kita Sosok yang dipandang, sosok yang ditinggikan, sosok yang penuh wibawa Sekali bicara ulama tersebut langsung kocar kacir mereka Karena mereka tahu sekali ulama kita mengatakan Ayo jihad, saatnya jihad Maka mereka pasti akan ketakutan Apalagi kalau ulamanya adalah seorang pejabat negara Dengan posisi jabatan cukup tinggi di negara kita Tentu rakyat Indonesia yang beragama Islam sangat mengharapkan sekali Beliau seorang ulama sekaligus pejabat negara Menjadi benteng pertahanan terdepan untuk agama Islam Agar tidak dinistakan seperti saat ini Tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia Sesuatu yang lebih utama Daripada kenabian Satu Jadi dunia ini manusia paling tinggi itu nabi, rasul Dan tidak ada keutamaan, kemuliaan Yang diberikan oleh Allah setelah kenabian Afdal yang lebih utama Daripada ilmu Ya ini para ulama Malah dikatakan Al-ulama amanahur rasul Ulama itu adalah amanahnya rasul Atau pewaris Al-ulama amanahur rasul Amanahnya rasul maksudnya apa? Kepercayaan rasul Jadi nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada para ulama Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk membawa agama Kepercayaan untuk menyebarkan Islam Menyebarkan risalah Menyebarkan ilmu Menyebarkan amal Menyebarkan taqwa Menyebarkan khauf, khosya Zuhud, qona'ah Yang dipercaya itu para ulama Nah tapi tidak semua ulama Faizalam yuhibbud dunia Apabila ulama tersebut tidak cinta kepada dunia Apa dunia? Dunia disini Sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhirat Itu namanya dunia Jadi kalau ulama sudah cinta dunia Cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta tahta, cinta kekuasaan Maka mereka Mereka telah mengkhianati Allah Dan mengkhianati Rasulullah Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar Selain daripada mengkhianati Allah dan Rasul? Enggak ada Itu Pengkhianatan? Oh manusia paling buruk Kurang ajar Nah iya Jadi tidak semua ulama itu Kepercayaannya Rasul Faizalam yuhibbud dunia Dan ulama yang menjadi kepercayaan Rasul itu Selama dia tidak cinta dunia Dan tidak bergaul Dengan penguasa Nah disini ada ta'lik Sekarang sih kita yang ulama jadi penguasa Enggak bukan Ada ta'lik Jadi maksudkan bergaul dengan penguasa disini adalah Ulama-ulama Kiai, ustad atau habib Dekat dengan penguasa Tetapi tidak manasehati mereka Begitu Harusnya ulama Kiai, para habib Itu deket dengan penguasa Di liur Yakni Untuk memberikan nasihat Untuk memberikan petunjuk Ini loh yang benar itu begini Kamu salah Yang salah disalahkan Yang benar dibenarkan Jangan deket dengan penguasa Membenarkan yang salah dari Apa-apa yang dilakukan oleh para penguasa tersebut Yakni Orang berilmu Tetapi menjadikan ilmunya Untuk mengikuti kemauan penguasa Penguasa maunya ah Ini orang berilmu tahu Ini salah Tapi dia mencari-cari dalil Untuk membenarkan yang salah dari penguasa tersebut Maksud mengkhianat Telah mengkhianati Allah Dan mengkhianati kepercayaan Yang diberikan oleh Rasulullah Ya itu adalah videonya Habib Bahar Yang saya kutip Untuk pembahasan kali ini Sebenarnya video Habib Bahar itu Bukan secara khusus Membahas tentang Persoalan penista agama ini Karena Habib Bahar Membahas tentang ulama Maka saya kutip video tersebut Untuk pembahasan kali ini Karena menurut saya juga Ada relevansinya Dengan konten yang saya bawakan kali ini Dan semoga menjadi ilmu Buat kita semua Ya karena itulah Saya mengutip videonya Kalau saya tidak memandang Siapa sosok yang berbicara Tapi lebih melihat Kepada apa yang disampaikan Jika itu kebenaran Ya kita akan mengakui Bahwa itu adalah kebenaran Jadi walaupun Ustadz yang dicap Radikal Intoleran Dicap wahabi Salafi takfiri Padahal salaf itu Nggak ada yang takfiri ya Yang takfiri itu Bukan salaf sebenarnya Bahkan ada juga Ustadz yang dicap kadrun ya Kalau saya sering Dicap kadrun di channel ini Bagi saya Siapapun sosoknya Dengan segala capnya itu tadi Kalau beliau ngomong kebenaran Saya akan akui bahwa itu adalah kebenaran Karena bagi saya Anti yang namanya Fanatik buta Wah kau ini malah Melebar pembahasannya Kita masuk ke pembahasan lagi ya Oke teman-teman Kita reaction dulu ya Ini adalah sebuah video Ustadz Ad Latif Menangis Ketika menanggapi Iklan biadab ini Yang viral di sosial media Oke saya putarkan videonya Jangan salahkan kami Ketika nama Nabi kami Manusia yang kami cintai Yang kami mau mati Untuk membela beliau Laukan gandengkan namanya Dengan hamar Kau gandengkan nama manusia Yang kami muliakan Dengan nama hamar Kami tidak Kami tidak benci kalian Silahkan kau cari Nafkah di Indonesia ini Allah ciptakan negeri ini Silahkan kau cari nafkah Kau kuasai ekonomi Di negeri ini Silahkan Kami ikhlas Tapi jangan kau hina Nabi kami Jangan kau rendahkan Manusia yang mulia Lalu engkau menghina Nabi kami Kami berbicara Kau anggap kami radikal Kami membela Nabi kami Kau anggap kami intoleran Penadaban apa Yang kalian miliki Akal sehat Apa yang kalian pakai Atas nama demokrasi Kalian membebaskan Dari aturan dan norma Saling menghormati Ini negara ketuhanan Yang Maha Esa Bukan negara barbar Bukan negara yang tak beradab Kita punya Pancasila Yang silah pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa Hargai Norma-norma Agama kami Kami tidak membenci kalian Tapi kami minta Mari Saling menghormati Salah satu diantaranya Hargai perasaan kami Kami menyebut namanya saja Kami berdiri Karena kami mencintai Rasulullah Melebihi cinta kepada diri Teman-teman Itu tadi videonya ya Wah Waduh saya mau ngomong apa ya Saya kalau lagi sedih itu Susah untuk ngomong Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu Kalau lagi sedih banget itu Susah mau ngomong teman-teman ya Tapi Bismillahirrahmanirrahim Kita bahas ya Nah ini terjadi pro kontra teman-teman Walaupun ini benar-benar Sudah menjadi sebuah kesalahan Mau ngeles gimana pun juga Ini tetap adalah sebuah kesalahan Tapi tetap ada ya Ada yang mendukung dengan berbagai macam dalih Ada yang mengatakan penista agama Dan penista Rasulullah itu tidak ada Karena Rasulullah dan agama itu adalah Suci yang tidak bisa dinistakan Ya saya pribadi itu Dari dulu tidak pernah sependapat Dengan soal penistaan agama Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu Tidak bisa dinista Yang terjadi adalah penganutnya Itu bisa tercinggung Bisa merasa terecehkan begitu Karena itu kalau ada ayat Atau pasal penistaan agama Itu akan menjadi pasal karet Dan itu akan berdampak buruk Bagi kehidupan kita Dalam konteks kebenekaan, keragaman gitu Bayangkan misalnya pada saat saya memiliki Pandangan yang berbeda Dengan kalangan mayoritas Atau mainstream misalnya Kemudian saya dituduh Melakukan penistaan Nah itu kan bahaya Dalam konteks demokrasi Berarti saya tidak punya kebebasan Kan begitu gitu Nah oleh karena itu Kembali pada persoalan Holy Wing Jadi kalau toh pemprov itu Harus menutup Sebentar kan rollis itu tadi Belum clear Kita untuk pengulangan dan penegasan Jadi menurut Anda promosi Dengan menggunakan nama Muhammad dan Malia Bukan penistaan agama Tapi itu kalau orang Jawa bilang ngece Kira-kira gitulah Ngece tapi keterlaluan Kira-kira gitu Selalu ada aja ya Dalihnya untuk membenarkan ya Bahkan ada juga yang saya baca Di kolom komentar itu Kurang lebih begini narasinya Muhammad itu yang tertulis Di pamflet atau di iklan tersebut Kan cuma sekedar nama Bukan menuju kepada Rasulullah SAW Dan nama Muhammad itu umum katanya Digunakan oleh siapa saja Bahkan digunakan juga Oleh orang-orang yang bermaksiat Nah seperti itulah dalihnya Orang-orang munafik Selalu aja mencari cara Mencari kata-kata yang tepat Untuk pembelaan Kalau orang awam Bahaya bisa terkecoh Enggak yang sebaliknya itu gimana maksudnya Kita di Muhammad itu dimuliakan Iya betul Kok diundang minuman keras Kayak begitu Yang diundang oleh Olewing Kan bukan Nabi Muhammad bang Orang yang bernama Muhammad Yang kemudian Memang yang kita bicarakan sih Olewing bukan Nabi Muhammad Makanya kan Karena itu maksud saya Jangan terlalu jauh juga Di bawah sampai kemudian Muhammad Kalau bicara nama umum Ya namanya siapa yang gak umum Dodi aja banyak yang pake Nama Dodi itu kan Bahkan nama presiden Dan wakil presiden Di negara Wakanda Negara Wakanda loh ya Itu juga umum Coba pake buat promosiin OpenBO gratis Pake juga buat promosiin Miras Kira-kira rakyat Yang pro terhadap presiden Itu marah gak Pasti marah Gak lama langsung diciduk Apalagi namanya Rasulullah Masih mending loh Kita ini umat Islam Cuma demo-demo aja Bisa loh Menggeruduk itu Sampai runtuh Tapi nyatanya enggak kan Kita itu sebagai muslim Di Indonesia Kalau ada penista agama Selalu bersabar Menyerahkan kepada Penegak hukum Biarkan penegak hukum Yang memproses Tapi kalau penegak hukumnya Seperti Taliban Wah hancur lebur tuh mereka Makanya saya bilang tadi Umat muslim Di negara Indonesia Itu udah sabar banget Bahkan ketika ada penutupan Beberapa tempat kemaksiatan itu Ada umat muslim Yang masih peduli Mempertanyakan Gimana nasib 3000 karyawan Yang ada disana Ya seperti yang disampaikan juga ya Oleh Pak Honman Faris Tapi hal ini ditanggapi oleh Gus Mifta Coba simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kholiwing tutup Banyak yang bertanya dan berkata Bagaimana dengan nasib Karyawannya Dengan rezekinya Dan lain sebagainya Saudaraku Asyaku firizqi Asyaku firazik Orang yang merakukan rizkinya Berarti merakukan sang pemberi rizki Yakinlah Allah memberikan hidup Pasti memberikan kehidupan Bahkan binatang melatapun Rezekinya sudah ditanggung oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Semuanya rezekinya dijamin oleh Allah SWT Maka Jangan sampai kita menjadi orang yang MTS Mushrik tanpa sadar Siapa mereka? Orang-orang yang merakukan rizki Dari Allah SWT Kita doakan Teman-teman Holy Wing Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Dan rezeki yang halal Amin Oke begini teman-teman Ini yang paling penting ya Betapa sedihnya Betapa menyesalnya Seseorang nanti Ketika di akhirat Rasulullah sibuk mencari Dan mengumpulkan Mana umatku Mana umatku Dikumpulkan semua Lalu dimasukkan ke dalam surga Tapi ada orang yang Tidak termasuk dalam umatnya Rasulullah Betapa sedihnya Betapa menyesalnya Padahal dia muslim juga Dicoekin oleh Rasulullah Di akhirat nanti Bahkan gak mau memandang orang itu Karena semasa hidupnya Walaupun dia sebagai muslim Suka membela Si penista agama Atau bahkan Dialah orangnya Si penista agama itu Jadi dia gak dapat syafaat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kita semua ini Ingin mendapatkannya Ya jadi Banyak-banyaklah Beristighfar ya Agar kita mendapatkan Rahmatnya Allah bisa masuk surga Banyak-banyak bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Agar kita nanti Ditolong oleh Nabi Muhammad Ketika di akhirat Nanti ya teman-teman Karena kalau cuma Ngandalin pahala Yang kita punya Wah berat banget ya Karena tanpa sadar pun Kita juga bisa berdosa ya Astagfirullahaladzim Oke subscribe Dan juga loncengnya Ditekan Biar gak ketinggalan Video berikutnya Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Mohon maaf Jika ada kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton